Halo semuanya kembali channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk mainin game terbaru yaitu Earth Revival temen-temen ya dan game ini akhirnya sudah rilis secara global dan sudah bisa kalian download melalui Playstore Indonesia temen-temen jadi disini kalian bisa langsung main saja dan game ini tuh cross platform ya jadi antara PC sama mobile itu bisa ketemu cuman sayangnya tadi gue pengen download via PC cuman gue takutnya bahasanya masih basalan dan takutnya servernya tuh belum ada server global ya makanya disini gue download via mobilenya saja dan kalau misalkan kalian main kalian jangan lupa untuk ngatur servernya dulu temen-temen ya karena disini ada server global sama ada server yang lainnya juga tuh ya gue bakal pilih yang global saja dan langsung mulai by the way ini gue mainnya di mobile ya jadi gue mungkin mainnya agak sedikit nunduk temen-temen dan ini adalah karakternya ada yang female dan juga male jadi gak ini ya gak gender lock dia guys dan gue juga gak tau ini takutnya suara gue agak-agak kecil gimana gitu ya ini udah langsung preset gitu ya kita berarti gak bisa ngatur dong wah gila ternyata banyak banget co ininya settingan-settingannya ya kita langsung aja lah ya gak perlu lama-lama guys oke dan ini adalah tampilannya tadi tuh download dulu ya guys ya nanti untuk keseluruhan size segala macem bakal gue kasih lihat di deskripsi ya cuy oh iya sama game ini tuh sebenernya size-nya lumayan gede temen-temennya jadi harus apa namanya pastiin storage-nya juga penuh cuy seinget gue di atas 15GB deh dan sekarang kita ngambil senjatanya aduh gue sebenernya main game-game HP ini gak terlalu ini ya gak terlalu jago guys monster-monster-monster alien menjijikan gini bro launch 3 misil at the target dealing masif oke oh bisa ini juga bisa ganti-ganti senjata juga bro ada kayak misil yang gede gitu ya anjir ada cewek guys kita bakal selamatin dia nih guys kayaknya ya wah anjir sama saya inget gue nih untuk versi PC-nya ya itu 50GB deh guys jadi emang agak gede sebenernya anjir katanya kita dikatain sama dia cuy oh bisa bisa auto aim juga wah enak sih ini enak sih guys wah ini kaget gue co ada auto aim ya kita kasih bom dulu oke udah yaudah ya oke dan ini grafiknya ini adalah grafik rata kanan guys kayaknya sih di HP gue masih aman ya masalah gue gak tau nih hasil rekamannya gimana bro kalau di HP gue sih kayaknya aman harusnya wah dunianya bro buset dah dunianya lumayan guys dan sekarang kita naik motor diboncengin sama dia dong aja kenapa bukan kita yang bawah sendiri guys wah gila bahkan ada animasi-animasinya ini ya gue kira kita tuh bakal kayak bener-bener kendarain ya ternyata kayak cuman berupa cutscene doang guys semoga gak ini ya semoga gak nge-naik ya oke kayaknya aman sih masih aman sih wah kayaknya kayak grafiknya kita turunin deh guys enggak-enggak kayaknya masih aman ya masih aman ya di HP gue masih aman guys oke kita disuruh nunduk tembak-tembak-tembak wajar ini ada animasi enak sih guys jadi walaupun nembaknya agak ngasal dikit tetap kena ya tuh dia liat gak nembaknya agak ngasal dikit kena cuy enak ini guys baru oke ayo udah maju aja kita gak perlu guys yang namanya ngumpet-ngumpet tidak perlu ya kita langsung majuin saja udah cuy ada shield sheet bullshit gak usah kita majuin langsung ya senjatanya ini ya kayaknya gak usah abis ya guys ya wah anjir kenapa tiba-tiba ada monster bro dari sebelah kanan eh dari sebelah kiri anjir wah kayaknya grafiknya harus gue turunin nih guys biar agak nyamanan dikit ya bentar ya grafiknya gue agak turunin sedikit ya udah nih ya gue bikin agak agak mundur dikit tadi grafiknya jadi biar gak terlalu mentok-mentok banget lah tadi soalnya kadang ada beberapa scene tuh kalo lagi rame agak ini guys kayak ngeframe gitu ya disuruh kemana sih bro anjir oh kita disuruh nahan abis cuy perlu anjir monster besar itu lagi cuy anjirnya ngamuk guys berarti disini mah gak perlu gak perlu kekeran coy kita kan bisa ini aduh apa ada aim assist ya oke udah selesai ya anjir ini ngingetin gue sama ini udah sama krisis action guys kalian ada inget gak krisis action itu game jaman gue SMP bro dan sekarang kita disuruh maju lagi jujur gue penasaran sama ini sih sama dunianya ya karena seinget gue harusnya disini bisa ini bisa ketemu orang lain juga nanti oke kita ganti senjata kah wah gila guys kita ganti senjata co kita langsung tes guys disini ya lah gak kena anjir tembakannya kocak kagak ada sakit-sakitnya guys oh ini kah oh ini kah oh tadi kita salah senjata co tadi kita salah senjata guys pantasnya kayak biasa aja ya ini baru senjatanya nah wah anjir bisa keluarin laser cuy wah gila senjata OP bro bisa keluarin laser co bisa keluarin laser gitu ya senjatanya ya bentar ini apaan oke kita lanjut maju lagi gila main di HP ini guys paling gue pegel bangke soalnya ini apa posisinya kurang enak micnya guys jadi gue agak ini agak susah geraknya dan sekarang kita ramean kayaknya kita bakal lawan boss gede dah ramean ini tuh ada Kyle ada Ryan disuruh kemana oke rame nih guys ya maksudnya rame nih ya bro coba kita pake aduh kita pake laser aja guys pake laser lebih cepet anjir senjaranya tuh ya oh lebih cepet bro kalo untuk lawan yang besar-besar ginian dan ada cooldownnya berarti disini setiap senjata harusnya ada skill masing-masing ya kok bisa lemparin skill juga buh gila cuy keluarin apa nih itu bro anjing monster guys dari atas cuy ada monster dari atas juga ya coba di mecha agak sakit bro coba pake laser ya gila pake laser pun di mecha masih ini ya masih kurang ya freeze it oke kita disuruh bukuin dia guys udah udah dibukuin cuy sama temen kita itu we are closing to the door ayo cabut cabut ayo cabut dia gak bisa diserang guys harus dibekuin doang anjir tutup tutup nah itu dikunci dong eh dikejar guys ya mampus telat lo dia telat guys dia telat jangan bilang kita pake monster ini guys pake robot untuk lawan monster yang tadi gila udah diterobos guys pintunya diterobos anjay kita kasih laser dulu gak sih bro mampus lu pada mati lu ya wah gila lama guys robotnya nah akhirnya ya dia berdobrak pintu dan harusnya robot kita langsung aktif gak sih bro disini wah anjir pengen diajar cuy kasihnya sih biasa aja ya cuman gamenya tuh kenapa saya-saya gede banget ya anjir kita pake robot bro bener dong what the hell kita bener pake robot bro ini kita mainnya pukulan doang kah mana anjir musuhnya lah udah kelar apa cepet banget anjir kok masih ada guys anjir pukulannya gak ada suaranya co pukulannya gak ada suaranya guys pada di one shot anjir yang robotnya robotnya gak ada suaranya bro nice oke udah tinggal kita majuin lagi ya follow me i will get you out of here oke udah selesai akhirnya kita bisa cabut guys wah anjir sekarang kita lawan nih kenapa network connection error coy emang gue lagi ngapain anjir lawan lawan all stop guys lawan ini anjir king kong bro gue bingung anjir sama skill-skillnya kita hajar gak ada apa-apanya bro slow guys slow guys kita tembakinnya dari jauh ya anjir dia ngapain cok ngambil listrik anjir what the hell dia ngapain ngambil listrik guys listrik emang bisa diambil ya anjir sekarang aja manjat dong wah gila guys ditrobos anjir selalu guys kita pukul balik guys pukul nice anjir serigalanya aneh banget bro bangke serigalnya aneh banget guys kita skip aja ya biar gak usah terlalu lama oke akhirnya sudah selesai ya oke guys dan ini adalah lanjutannya ya tadi tuh sempet download kayak 5 gigaan ya seperti yang gue bilang di awal guys ini game emang kalo ngomongin sizenya segala macem itu memang bisa dibilang lumayan tinggi temen-temen ya di mobile tuh 18 giga cok kalo di pc seinget gue 50 giga deh jadi gue mungkin bakal main sebentar aja disini ya karena ini tutorial awal-awal ya guys ya ini pokoknya kayak game-game survival pada umumnya aja lah ya kayak kalian tuh dipaksa untuk mencari makanan cari minuman segala macem terus juga kalian bisa ngecraft-ngecraft kalo misalkan kalian udah nyobain once human waktu itu ya satu bulan yang lalu rilis ya kalian harusnya pasti udah ngerti lah sama game-game seperti ini atau mungkin kalian pecinta survival ya kalian pasti udah ngerti sama game-game survival kayak ark gitu-gitu ya kita disuruh minum air guys tapi yang gue penasaran adalah gimana cara ketemu sama orangnya ya maksud gue biar ketemu sama player lain gitu soalnya ini kan gue sejauh ini masih tutorial dan ya belum ketemu sama player lain guys oke kayak kita bakal dapet senjata ya oke ini medkit kah oke buat makan kita disuruh kesini lagi anjir kita ketemu anjing guys co-caca namanya apakah dia akan bersama kita kah oke kita ikutin caca guys ayo kemana bro oh sini anjir tiba-tiba ada monster co dan senjata kita pake pistol ya senjata pake pistol guys yang sebelumnya kita memakai senjata-senjata kuat sekarang pake pistol bro anjir ada monster guys dibelakang anjir ngejaran kita tadi monsternya ngejaran kita guys kita cuekin aja lah ya wait 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 kita disuruh kesini kah oh katanya apaan ini tempat apaan ini kayaknya disini kalau misalkan ini bisa di skip-skip juga ya maksud gue kayak dilompatin aja gitu oh hancurin satu lagi oke sekarang destroy the mutant tox apa anjir the mutant tox oke lumayan tebel nih ya oke udah oh buat ah buat ngambil areanya guys berarti ini tempat tinggal kita dong disini equip manjir ternyata kalau misalkan kita udah berhasil ngambil area kayak begini co bentuk ada itu ya exit compound gimana oke kesini ya wala begini guys ya dunia seperti ini ya ini emang ini sih harus kalian tuh harus main terus setiap hari guys karena kalau misalkan game-game survival beginian tuh gak bisa langsung instan langsung kuat gitu gak bisa ya harus farming terus cuy karena dulu gue tuh udah pernah nyobain game-game yang survival begini di arc ya gue main arc tuh temen itu emang capek banget ngegrinding-nya segala macem ya nah di game ini juga sama guys kalian ngumpulin bahan-bahan segala macem ya ya sekarang kita ngambil iron core ya seperti ini game-nya ya ini pasti bakal capek sih kalau kalian gak sabaran ya tapi yang jelas ya seenggaknya udah keliatannya gameplay seperti apa dan oke lah ya jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalau kalian suka sama video silahkan like kalau gak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah Sampai jumpa.